Intro Hey, welcome back to acaragunanyeming.com Masih bersama gue, Chico Rasto, E.K.O.B. Stranger Dan kita masih membahas mengenai Sengoku Lisa Masih banyak fitur-fitur yang perlu kita bahas dan kita ketahui Khususnya untuk kalian yang baru mulai memainkan game Sengoku Lisa ini Yang dibuat oleh game developer Indonesia Yaitu Agate, bekerjasama dengan Square Enix Jepang Oke guys, kemarin sudah banyak hal, banyak fitur, banyak tutorial yang sudah gue berikan ke lo semua Namun kali ini gue melihat ada satu fitur-fitur yang menarik sekali Seperti yang kalian lihat di dalam layar kalian, itu ada fitur ekspedisi Mungkin ini bagian dari quest Ini gue udah mengklik ekspedisi dan inilah tampilannya Lihat Ada Ada tiga grup disini ya Nah disini adalah Kita diwajibkan untuk atau diharuskan Atau tidak diharuskan juga sih sebenarnya Tapi pasti ada kelebihannya pada saat kita mulai memainkan atau menjalankan fitur ini Disini ada Tanah asing untuk mendapatkan experience Lalu grup kedua ada tanah asing untuk mendapatkan koin Lalu ada tanah asing untuk mendapatkan unit baru Nah Dan disini tertulis ada beberapa Tertulis title dari masing-masing map Dan juga durasi yang dibutuhkan Gue sebenarnya juga kurang mengerti Tapi gue penasaran Kita mulai dari grup pertama ya Yaitu Tanah asing untuk mendapatkan experience Dan disini ada pilihannya dua Yaitu gunung ujian lembah Dan gunung ujian rimbah Gue akan mencoba dari durasi yang paling kecil Yaitu 140 ini Disini akan gue klik Dan And then what next Tidak ada batalion yang ditempatkan di daerah ini Caranya gimana? Ini dia caranya Pilih batalion yang akan berangkat untuk ekspedisi Anda bisa memilih banyak batalion secara sekaligus Ada kalanya ekspedisi tanah asing ini Dapat masukkan karakter eksperien Puncak gunung keramat Dan pulau neraka Adalah tanah asing yang unik Karena ada kalanya unik Pasukan yang dibawa akan berubah menjadi Jenis pasukan baru Gitu Nah disini pun gue masih penasaran Gimana caranya? Oke kita lihat Gunung ujian lembah Mungkin kita harus ke peperan Dan kita lihat Ada gunung ujian lembah Dan Sepertinya Kita tunggu sini Maka ini Tidak ada Tidak ada Ya Gue tidak menemukan disini Dan ini masih menjadi misterius Dan mungkin disini Ada Keterangannya di Di bantuan Kita lihat Kita lihat caranya Atau mungkin ada Ah ini dia Ini dia Disini ada Forum Ini dapat kita Manfaatkan Dan ternyata Disini pun Tidak ada Informasinya Dan ini Sungguh Sungguh Membingungkan Untuk saya Namun Kita akan Mencoba lagi Untuk melihat Apa ada yang salah Apakah kita Bisa Oh Ini ada Sekalanya Itu dia Dan memang Disini Belum bisa Dilakukan Apakah Karena Ada Alasannya Ya Guess what Itu juga Belum tahu Namun Selain itu Gue juga akan Menunjukkan Bahwa Ada Proses Aliansi Disini Aliansi Entah Kenapa Ketika Gue main Mencapai Level 2 Ternyata Gue Sudah Mempunyai Aliansi Sendiri Ya Clan Oda Nomor Satu Dunia Nomor 193 Clan Oda Jadi Ada 123 Clan Yang ada Disini Dan Tiba-tiba Gue punya Aliansi Sedangkan Gue Nggak Tahu Gue Sudah Membuat Demo Dan Disini Ada Beberapa Fitur Seperti Editing Seperti yang kalian Lihat Kalian bisa Merubah Nama Kalian Kalian Lihat sekalian Lalu Singkatannya Lalu Pengenalannya Disini Ada juga Recruitment Dan Ada Mail To Aliansi Lalu Ada Bulletin Bulletin Itu adalah Informasi Yang dapat Kita berikan Ke Tempat Teman Yang ada Di Aliansi Yang sama Dan Kita akan Coba Lagi Untuk Melihat Status Dari War Dan Sekarang Ternyata War Sudah Bertambah Poinnya Sebagai Penyerang Dan Masih Banyak Lagi Yang Gue Bahas Berkenaan Dengan Single Kuisa Ini Thank you For Watching Untuk Next Sesi Gue Akan Mengajak Lo Untuk Membahas Lebih Jelas Lagi Berkenaan Dengan Game Single Design Oke Thank you For Watching Gue Chico Mohon Undur Di Senyata imprisoned Un dried shes Oh You falls